Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di Jati Channel channel tentang pendidikan dan pelatihan guru serta channel tentang dunia entertain oke bapak dan ibu guru semuanya kali ini saya akan sharing tentang pembelajaran dari semangat guru seri kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi oke bapak dan ibu guru semuanya jadi di pelatihan ini ini non teknis ya jadi istilahnya apa ya bagaimana cara kita untuk menyemangati diri sendiri untuk bisa mengadaptasi teknologi di era pandemi saat ini dimana guru itu harus mau untuk berubah harus mau mengenal teknologi oke kita akan mulai saja ada apa sih dalam pelatihan ini oke bapak dan ibu guru dimanapun anda berada ketika kita masuk disini seperti biasa kita harus memasukkan apa namanya kode UKG kita kemudian kita akan masuk disini nah ada apa saja disini oke yang pertama yaitu tentang pelajaran sinkronus resilience tangguh dan teknologi oke kita masuk saja disitu nah bapak dan ibu disini ada beberapa penjelasan yang perlu bapak dan ibu ketahui di awal karena nanti juga akan ada tesnya di atau kita sebut dengan pre-test ya pre-test nah ini pre-test sebagian mengambil dari materi disini nih misalnya tentang resilience itu bapak dan ibu harus tahu apa itu resilience itu kemahuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan itu nanti keluar di soal pra-pre-test ya di soal pre-test oke kemudian materi berikutnya tentang kerangka SAMR ini juga sama bapak dan ibu ini juga nanti muncul ya nanti akan muncul soal tentang SAMR apa sih SAMR itu ada singkatannya nanti juga keluar juga ini singkatannya itu substitution augmentation modification dan redefination kurang lebihnya seperti itu dan pengertian-pengertiannya juga bapak dan ibu sudah harus tahu juga disini apa itu yang dimaksud dengan substitution ini pembelajarannya walaupun sudah menggunakan teknologi baru tapi masih sama kemudian augmentation itu sudah mulai ada sedikit perbedaan sedikit ya baru sedikit ada sedikit perbedaan kemudian modification itu bisa menambahkan beberapa hal dan kemudian redefination nah itu sudah benar-benar mampu mengadaptasi keseluruhan tentang teknologi oke bapak dan ibu semuanya nanti di awal bapak dan ibu akan menjumpai yang namanya quiz penilaian awal itu atau kita sebutnya berita S oke untuk lebih jelasnya simak tampilan video sharing saya tentang isi dari quiz penilaian awal tersebut jangan lupa like komen dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih